karyah desa desa atau bisa negeri juga boleh karyah al-karyah al-zalimi ahluha ladun apa artinya al-zalimi artinya apa yang bolin ahluha ahluha apa penduduknya jadi ini ada orang-orang orang-orang islam orang-orang lemah yang mereka itu tertahan di sebuah negeri yang penduduknya itu dolim-dolim makanya orang-orang muslim disini disuruh untuk berperang untuk membebaskan mereka yaitu seperti para sahabat yang masih ada di Mekah yang belum sempat hijrah ya maka para sahabat yang di Madinah diminta untuk membebaskan atau memerangi orang-orang kafir yang ada di yang ada di Mekah untuk menolong saudara-saudara mereka yang lemah-lemah baik dari laki-laki perempuan atau anak-anak baik silahkan ada yang siap wa malakum dan kenapa kalian lah tidak sukatiluna kalian berperang bisa di jalan Allah wal mustadha afina dan membela orang-orang lemah jadi disini ada yang dibuang nih membela membela dan para wanita walwildani dan anak-anak allazina orang-orang yang yakuluna mereka berkata Rabbana Wahai Tuhan kami akhir jenak keluarkanlah kami min dari hadihil karyati negeri ini az-zalimi yang zolim ahluha penduduknya waja'al dan jadikanlah lana bagi kami min dari ladungka sisi engkau walian pelindung waja'al dan jadikanlah lana bagi kami min ladungka dari sisi engkau nasiran penolong oke silahkan ibu hinah ya silahkan ya ustad bismillah nama ratun dan kenapa kalian aku korb kalian tidak nama rang bisa di jalan wal mustad dan dan membela orang-orang yang lemah dari laki-laki manisai dan orang-orang yang mereka berkata robbanat wahai tuhan kami akhri jenah kelihatan makam dari hari karyati negeri ini yang sulim akhirah penduduknya waja'al dan jadikanlah lana bagi kami min dari kadungka sisi tukau waniyak tanolong waja'al dan jadikanlah lana bagi kami min dari kadungka sisi kong nasiron pertolongan ya bagus dan kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah ini jadi pertanyaan tapi untuk menyindir gitu ya apa artinya tadi berperang kalian berperang tanda kaliannya mana jenis katanya fiil mudore mudore mandinya apa kotala yukotin wal mustada hafin ini dari jama' jama' apa ini mudakar salih mustada'af jama'nya mustada'afin al-rijal jama' dari rojulun rojulani rijal an-nisa jama' dari mar-atun mar-atun mar-atani nisa al-wildan jama' dari waladun waladun waladhani wildan atau awlat jama'nya bisa awlat bisa wildan yaku'luna artinya mereka berkata anda merekanya yaunun fiilnya kolah ilmu berre madinya apa kolah kolah yakulukul akhrij artinya apa keluarkan fiilnya khorojul emang fiil amr fiil amr madinya khoroja khoroja yukhriju akhriju kalau khoroja keluar ya keluar khoroja yukhruju ukhruju artinya keluarlah kalau ini keluarkanlah keluarkanlah kami akhriju jenak yang dolim penduduknya waja'al artinya jadikanlah fiilnya jenisnya fiil amr madinya jenisnya ijalah ijalah tasrifnya ijalah 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 ayat berikutnya ayat berikutnya 76 Al-Lazina amanu yukatiluna fi sabilillah Silahkan Al-Lazina amanu yukatiluna fi sabilillah 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 Silahkan diterjemahkan sendiri-sendiri kalau ada yang sulit ditanyakan Ini mudah insyaallah Tidak seperti tadi Al-Lazina amanu yukatiluna fi sabilillah Aulia Asa Aulia wali yun zamaknya Aulia wali wali itu artinya bisa kekasih, bisa artinya pelindung atau disini bukan pelindung ya, disini artinya kekasih atau teman-teman setia teman-teman sejati teman-teman seitan teman-teman seitan iya sahabat-sahabat teman dekat wali yun bisa artinya teman dekat kaedah 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 itu tipu muslihat tipu muslihat tipuan lah kada yakidu artinya menipu kada sudah menipu yakidu yakidu sedang menipu ya sudah tidak kan Mbak Fajri al-adzina orang-orang yang amanu mereka beriman yukatiluna mereka berperang fi sabi lillah di jalan Allah wal-ladhina dan orang-orang yang kafaru mereka kafir yukatiluna mereka berperang yukatiluna mereka berperang fi sabi lillah tohud di jalan tohud ya tohud itu segala sesembahan selain Allah semua yang disembah selain Allah itu tohud ya baik manusia ataupun benda ataupun jin pokoknya selain Allah iya selain Allah yang disembah itu namanya tohud fakotilu maka mereka berperang nah ini amr fakotilu maka maka perangilah ya maka perangilah awliya teman-teman asyaybani teman-teman syaitan inna sesungguhnya kaedah apa tadi ya kaedah eh timpuan 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 asyaytani asyaytani syaitan kana adalah do'ifan lemah sesungguhnya timpuan lah lemah iya bagus lanjut ya salam taraila ladhi nakilal hum kufu aidiakum wa aqimu as-salah saya buat ayah alam taraila ladhi nakilal hum kufu aidiakum wa aqimu as-salah wa aqimu as-salah wa atu as-zakah wa aqimu as-salah wa atu as-zakah fa lemah kutiba alaihimul kitalu idha farikum milkum fa lemah kutiba alaihimul kutiba idha farikum milkum yakhshawna nāsaka khoshyatillāh idha nāsaka khoshyatillāhi au as-zakah khoshyatillāhi au as-zakah khoshyatillāhi ini dulu karena panjang ini berbicara tentang orang munafik berbicara tentang orang munafik yang tidak mau berperang kakak silahkan diterjemahkan dulu sebisanya kalau ada yang sulit ditanyakan mudah semisanya alam soro ilal ladhina kiralahum kufu apa artinya kufu kafir kufu kufu artinya menahan kufu sudah menahan kufu kufu tahanlah aidiakum tangan kalian tangan tangan kalian maksudnya menahan dari perang tahanlah tangan tangan kalian dari perang artinya sekarang jangan perang jangan jadi nabi itu kan selama 13 tahun nggak boleh perang kan ya kemudian ketika di madinah pun nggak langsung diperbolehkan perang udah sholat saja wa'akimus sholata wa'atuz zakat udah sholat dan zakat aja nah nanti ketika diwajibkan perang ini orang-orang yang awalnya nantang-nantang apa yang apa sok-sok berani pengen perang mengelawan orang kafir tiba-tiba mereka jadi pengecut jadi takut gitu ya gitu jadi untuk menyembunyikan kemunafikannya mereka ucapannya itu tinggi ayo perang ayo perang padahal mereka tahu kalau ayat belum turun ya nabi nggak akan mengajak perang gitu oke ada lagi silahkan ida disini artinya tiba-tiba ya ida artinya tiba-tiba asalnya kan artinya apabila ida farikum minhu atau ternyata bukan fiil artinya bukan apabila tapi tiba-tiba ternyata farikun ini kan isim yahshauna apa artinya yahsha osyatan ini masdernya takut iya farikun tadi aku ustaz farikun farikun itu firkoh firkotun jamaatun oifatun artinya sekelompok 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 ya 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 silakan Ibu Nurhaya, silahkan. Ibu Nurhaya, silahkan. Langsung alam tidakkah, alam tidakkah, taruh kamu melihat, alam tidakkah, taruh kamu melihat, silahkan. Kepada orang yang kilalahum. Kilalahum. Dikatakan. Dikatakan. Dikatakan kepada mereka. Dikatakan. 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 khosyati tadi belum dikatakan iya sama dengan masdarnya khosyayah khosyatillah seperti takut Allah seperti takut Allah atau asyadok ilang itu udah gak kelihatan dikecilin gak bisa bisa dikecilin lagi gak bisa ya gak kelihatan udah belum masih gak kelihatan asyadoknya nah apa itu ada kelihatan satu cuman satu kata ya apa tadi asyadok masih belum masih belum hp-nya mungkin coba posisinya atau asyadok ya atau lebih takut atau lebih takut iya bagus apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka mereka disini orang-orang munafik ya tahanlah tangan-tangan kalian maksudnya dari berperang tahanlah dari berperang kepada orang-orang kafir karena belum ada perintah wa'akimus sholat tawa'at uzzaka udah dirikanlah sholat dan tunaikan zakat udah kamu lakukan yang diperintahkan aja ya dirikanlah kalian sholat dan bayarlah atau berikanlah kalian zah maka ketika diwajibkan atas mereka berperang tiba-tiba satu kelompok dari mereka mereka takut kepada manusia artinya tiba-tiba menjadi takut padahal awalnya sangat berani nantang-nantangin mereka takut seperti takut kepada Allah ya harusnya kan kita yang paling ditakuti kan harusnya kepada Allah nah ini melebihi takut kepada Allah gitu seolah-olah dengan Allah gak takut tapi dengan manusia takut luar biasa atau lebih lebih takut terus satu lagi terima kasih hati Al-Fatihah 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 Mata itu penikmatan ya Betul mata penikmatan Silahkan Ibu Silahkan Ibu Silahkan Ibu Dan mereka berkata Rabbana wahai Tuhan kami Lima kenapa Kata betah Engkau mewajibkan Alayna atas kami Al-kitala berperangan Laula Kenapa tidak Akhortana Menangguhkan bagi kami Kila Akhortana Engkau Kila Sampai Waktu yang dekat Kul katakanlah Mata'ud dunya Kenikmatan dunia Kalilun sedikit Wal akhiratu Dan kenikmatan akhirat Khairun lebih baik Limanit tako Bagi orang yang bertakwa Walak Dan tidaklah Tuzlamuna Kalian Dizolimi Fatila Sedikitpun Ya Santi Bagus Wallahu'alam Bis Soab Baik Ada pertanyaan Jadi orang-orang Munafik ini Ketika diwajibkan perang Malah Mereka Apa Nawar Apa Tidak bisa diundur Perangnya Walaupun Sebentar Aja Kenapa yang membuat Mereka Takut Atau mereka Ingin Mundur Ingin Diundur Perangnya Anah Dunia Mata'ud dunia Mereka lebih Mengedepankan Kenikmatan dunia Padahal Akhirat Lebih Baik Tapi Bagi orang yang Bertakwa Ya Dan Tidak akan Ditolimi Kalian Kalian tidak akan Ditolimi Sedih Gitu Baik Ada pertanyaan Itu maksudnya Itu Ustaz Ustaz Nggak bisa ngomong Kenapa Kenapa Tidak Kami tidak Ditunda Sampai Ajar Dekat Itu maksudnya Gimana Pak Ustaz Aula Akhortana Kenapa Tidak Engkau Tunda Kami Maksudnya Allah Disuruh Nunda Mereka Tentang Perintah Berperang Tolong Perintah Perangnya Untuk kami Ditunda Dulu Ilah Jarin Korib Ke masa Yang Dekat Maksudnya Sebentar Aja Masa Yang Dekat Maksudnya Itu Jadi Masa Yang Dekat Itu Sebentar Saja Ulmata Dunia Katakan Mereka Kasunya Katakan Itu Yang Bicara Siapa Katakan Kepada Mereka Orang Orang Munafik Jadi Nabi Muhammad Disuruh Suruh Jawab Kepada Orang Munafik Katakan Kepada Orang Munafik Itu Yang Yang Tidak Tidak Mau Berperang Kenikmatan Dunia Itu Sedikit Karena Yang Menyebabkan Mereka Tidak Mau Perang Itu Kenikmatan Dunia Padahal Akherat Itu Lebih Baik Berperang Itu Kan Akherat Nabi Muhammad Baik Ada Lagi Bu Baik Cukup Ya Mari Kita Tutup Dengan Doa Subahana Kallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Astagfirullah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum